Halo kawan, ketemu lagi dengan Wong Dueso Channel Di video kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara mengatasi DVR Hyluk DVR ini tidak bisa online menggunakan modem Telkomsel Orbit ini tetapi ketika dia menggunakan modem seperti ini, modem biasa dia langsung bisa online tapi saat kita gunakan Telkomsel Orbit dia tidak akan bisa online oke, kita akan coba dulu seperti apa masalahnya oke, disini sudah menyala untuk DVR-nya oke, ini kita belum sambungkan kabel sama sekali untuk konektivitas internetnya kita belum sambungkan kabel baik ke modem yang biasa dan juga yang ke Telkomsel Orbitnya ini kita belum sambungkan sama sekali ini statusnya juga masih offline disini ya, itu kelihatan statusnya masih offline oke sekarang kita coba sambungkan dulu dengan menggunakan Telkomsel Orbit ini adalah sambungan kabelannya bagian belakang oke sudah tersambung disini statusnya tetap masih offline tidak berubah sama sekali oke, kita coba restart untuk DVR-nya oke, kita restart dulu oke, kita lihat disini statusnya tetap offline ini tetap offline nah saya sudah pernah sebelumnya otak-atik di bagian sini untuk bagian IP DHCP apa segala macam ini tetap tidak berhasil saya sambungkan dari Telkomsel Orbit ini ke DVR jadi statusnya tetap offline tetapi saat kita sambungkan menggunakan jaringan modem biasa yang seperti ini dia langsung online oke, kita coba dulu kita pindah colokannya dari sini ke bagian LAN oke, kita sudah colok oke, setelah kita colok disitu LAN 3 sudah menyala lampunya indikasinya kalau kabel ini sudah terkoneksi dengan DVR disini juga lampu indikator yang paling ujung bergetip kuning ini mengindikasikan kalau DVR ini sudah tersambung ke access point ke modem itu oke, kita lihat di layar seperti apa nah statusnya sudah online ini kita menggunakan access point biasa modem indihome langsung bisa online seperti ini tapi saat kita menggunakan access point ini telkomsel orbit ini dia tidak akan bisa online oke, kita coba lagi kita sambungkan ke telkomsel orbit oke, sudah kita sambungkan ke telkomsel orbit kita restart lagi menyala kita lihat kita menggunakan modem telkomsel orbit apakah dia online nah, ini dia kembali offline padahal tadi sebelumnya kita menggunakan modem indihome yang biasa itu dia langsung terkoneksi ke internet sementara waktu kita pakai lagi telkomsel orbit ini dia kembali lagi offline oke bagaimana solusinya ini solusinya kita menggunakan switch ini switch harganya murah saja sekitar Rp80.000 ini baru saya beli tadi seperti ini bentuk barangnya merek TP-Link dan ini adalah untuk adapternya untuk sumber tegangan dari switch ini nanti switch ini kita hubungkan dari DVR masuk ke switch lalu dari switch masuk lagi ke telkomsel orbitnya jadi switch ini adalah berada di tengah-tengah antara DVR dan modem telkomsel orbit ini dia ada di tengah-tengahnya jadi seperti ini karena kita tadi langsung dari modem telkomsel orbit ke DVR DVR tidak akan bisa online tapi seperti ini kita coba kita colok disini masih ada ikatannya masih baru kabelnya masih terikat oke kita terbuka untuk sumber tegangannya kita masukkan di bagian sini oke seperti ini menyala setelah itu ujung kabel yang satu ini kita masukkan ke bagian konektor LAN di modem jadi dari access point modem ini masuk ke TP-Link TP-Link ini yang untuk switchnya lalu dari switch ini kita cari satu port lagi untuk sambung ke DVR seperti ini jadi yang kabel oran ini masuk ke DVR kabel yang kuning ini masuk ke access point modem telkomsel orbit ini jadi seperti ini caranya oke kita cek langsung di sini statusnya langsung berubah menjadi online kita hanya menambahkan satu perangkat ini switch ini adalah switch untuk modem ini jadi kalau kita tidak menggunakan switch otomatis DVR tidak akan bisa online di sini pasti offline seperti itu sebelumnya saya cari tutorial di youtube semuanya rata-rata dari modem telkomsel orbit ini masuk langsung ke DVR banyak yang berhasil tanpa menggunakan switch tapi itu adalah DVR merek lain tapi ketika saya pakai DVR merek Hilux ini dia tidak bisa dia tidak bisa online tanpa menggunakan switch ini lalu tadi saya coba menggunakan switch langsung dia bisa online oke cukup sekian itu saja informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like and subscribe di bawah jangan lupa bagikan video ini ke rekan-rekan yang membutuhkan tutorial cara mengatasi jika DVR tidak bisa online menggunakan access point telkomsel orbit ini oke cukup sekian salam wongdueso channel selamat menikmati selamat menikmati